Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Arti daripada hijrah adalah Secara batinia Hijrah dari kemusrikan Menuju kepada ketauhidan Memang kita tidak menyembah berhala Kita tidak menyembah patuh Tidak menyembah Lata uzah, monat, dan hubah Tidak menyembah matahari Tapi kita saat ini Sering tidak sadar Bahwa kita sering menyembah selain Allah Menuhankan selain Allah Mungkin contohnya Apa kira-kira Tuhan itu Definisinya Sesuatu Apapun, makhluk apapun Benda apapun yang Selalu hadir Dalam pikiran kita Yang takut kalau dia hilang Yang kalau misalkan Dimanapun Dimanapun Kapanpun Betul-betul Selalu teringat Selalu terbayang Takut kehilangan Berharap ada Berharap cintanya Bergantung kepadanya Nah itulah Tuhan Nah sekarang pertanyaannya Apa dan siapa Yang dalam hati kita Selalu takut kehilangannya Yang kalau ditinggalkan Takut sekali Yang kalau kita Berharap sekali Kemudian terpikir terus Sakit hati Kalau dikecewakan Dan kalau Ketinggalan itu Menyakitkan Menyedihkan Kira-kira apa Mungkin ada yang Uang Tuhannya Ada orang yang mengatakan Aduh Kalau tidak punya uang Bagaimana hidupku Mungkin sudah Tidak bisa hidup lagi Itu sudah Ada yang Tuhannya Handphone Kalau kehilangan Handphone Ketinggalan Itu luar biasa Mengerikannya Menakutkannya Ada yang Tuhannya rokok Andai kata Tidak ada rokok Luar biasa Khawatir sekali Tidak ketemu dengan rokok Yang keempat Ada yang Tuhannya istri Ada yang Tuhannya suami Ada yang Yang dijadikan Tuhannya adalah Anaknya Ada yang dijadikan Tuhannya adalah Pekerjaannya Bisnisnya Nah Ingin lihat Siapa Tuhan kita Yang sesungguhnya Pada saat kita Sedang sholat Nah sedang sholat Dari mulai Tabirtul ikhlam Sampai salam itu Yang sering Termuncul di dalam otak kita Di dalam bayangan kita Apa Atau siapa Yang sering muncul Apakah yang sering muncul itu Adalah Allah Ingat Jadi Ingat kepada Allah Atau Ingat kepada Apa Dan siapa Nah itu Untuk mengecek Siapa Yang kita Agungkan Yuk mari kita Kembali Hijrah Dari Menuhankan selain Allah Menjadi La ilaha Ilallah Tiada Tuhan Yang Ditakutkan Ketiadaannya Tiada Tuhan Yang diharapkan Cintanya Diharapkan Pertolongannya Diharapkan Perhatiannya Harapkan Kasih sayangnya Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Mana hijrah Yang sejati Maka Itu Mari kita Sama-sama Menghilangkan Semua Tuhan-Tuhan Yang Kediri-kediri itu Selain Allah Sebelum kita Bertemu dengan Allah Karena kita Masih bisa Bertobat saat ini Ya Dari Kemusrikan Kemusrikan Nah Kalau misalkan Sudah Matahari Sudah terbit Dari Barat Itu sudah Tidak diterima Lagi Tobat Sudah Tidak diterima Lagi Tobat Masa itu Sekarang Masih bisa Kita perbaikinya Sehingga Di dalam Hati kita Bagi kita Tanamkan Kalimat La ilaha Ilallah Insyaallah Mudah-mudahan Ini bermanfaat Tadi kata Bermanfaat Silahkan Share Dan mudah-mudahan Menjadi pahala Bagi kita Semuanya Di hadapan Rasulullah Demikian Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh